hai 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 what's up guys, jadi balik lagi bareng gue di channel bi-gamers dan di video kali ini gue bakal mereview dan bagiin game Android lagi nih kali ini gue bakal bagiin game rally racing dengan ukuran yang lumayan cukup ringan tapi kualitas grafisnya lumayan cukup bagus dan ini HD banget so buat ukurannya hanya 400an megabyte dan bisa dimainkan 100% full offline jadi gimana kita bakal langsung saya coba review dan ini bisa ditanding dan dimodifikasi temen-temen jadi kita bakal langsung saya cobain buat gamenya dan kita langsung aja pergi ke settingan gue bakal coba review di bagian settingan ini mana ini bisa dapat settingan sampai Ultra dan ya lain sebagainya controller dan yang lain kalian bisa cek aja sendiri untuk kualitas grafiknya bisa sampai Ultra ya teman-teman dan satu lagi di sini kalian bisa lihat di pojok kanan paling atas uangnya itu sudah banyak banget jadi kalian tentu saja bisa beli semua kendaraannya oke kita bakal langsung aja ke change car di sini kita bakal coba ke carstore nah disini teman-teman bisa beli semua jenis kendaraannya atau mobilnya ini kategori mobil rally jadi teman-teman dapat yang kayak gini guys aku nggak tahu ini Oh ada juga yang kayak gini temen-temennya tipenya Sedan dan ini harganya 1560 kita beli dan ya ini langsung kebeli kita contohin aja ke kartan in ya ini tadi dia mobil yang sudah gua beli Honda CVC Civic ya mungkin Civic teman-teman ini dipensetin mungkin karena developernya nggak beli lisensi atau gimana jadi dia dipensetin buat namanya Oke kita bakal langsung saja ke nah ini dia untuk aselerasi dan lain sebagainya kita back aja lagi nah kurang lebih kayak gini kita ke nah ini kan tadi sudah gua beli ya ini sudah masuk ke dalam garasi kita atau showroom kita teman-teman oke guys kita bakal langsung aja cobain di car taning ini dia untuk taningnya taningnya seperti ini aja nah teman-teman untuk upgrade-nya seperti ini kalau kalian mau upgrade speed teman-teman tinggal naikin aja tuh speednya bakal naik dan diagramnya itu bakal nah makin melebar teman-teman headlink nah di sini 8,2 kita naikin lagi sampai mentok di angka sembilan cuy hampir satu hampir sepuluh teman-temannya keren sekali guys di breaking kayak gitu juga di drifting nah jadi walaupun ini rally dia bisa drift juga guys terus di bagian off-road nya nah karena rally ya biar bisa menjelajah lebih jauh dan akselerasi ini penting dan perlu banget guys kurang lebih seperti itu dia untuk taningnya guys Oke kurang lebih seperti itu dan untuk mobilnya kalau kalian mau di sini banyak banget hati teman-teman bisa pilih dan disini jamin eh bisa kalian beli semua nah ini ada yang tipe-tipe off-road halux teman-teman ya ini ada yang halux nah ada yang halux juga nah bener kan Toyota halux keren banget tapi sudah dikonsepin modifikasi seperti ini jadi ala-ala rally banget rally off-road ya lebih tepatnya gua bakal coba ke carstore lagi atau ke showroom ya tadi gua bakal coba ganti mobil nah ini pakai yang Honda Honda Civic kalau nggak salah ini ya ada CVC belakangnya itu menurut gua itu plesetan dari Civic dan untuk mobilnya juga mirip-mirip-mirip Civic sebenarnya cuman udah di bodykit doang kayak gini Oke kita bakal langsung saja main kita langsung ke join race langsung main ke mode ini ada turnamen mode dan kita bakal coba ke karir modenya aja Oke kita bakal langsung saja gas buat gameplaynya nah kita dari awal aja ya kita bakal coba gas Oke teman-teman ini dia untuk gameplaynya grafiknya cerah banget terang nah ini ala-ala forzo horizon lagi deh grafiknya mantap banget dengan ukuran yang jauh lebih ringan dari game-game kayak karak strip dan lain sebagainya ini terlalu kenceng suaranya menurut gua ini dia balapan rally racing kontrolnya mantap banget DC bahara untuk kontrolnya enak disini kalian harus memperhatikan kalau misalkan GPS atau petunjuk jalannya itu berwarna merah berarti kalian harus turun gas bahkan harus nge-break ya tapi kalau hijau itu harus pencet pedal gas Wah ini di jalan raya teman-teman waduh nge-break Wah mantap sekali enak ya enak banget malah Wah GPS ya udah hilang teman-teman Oke jadi ada nama playernya Hasan Oh my god keren visualnya Oh ini masih ada teman-teman ini ini dia Hai larinya juga kenceng banget ini mobil karena sudah di upgrade dia menang dengan mudah teman-teman Wah emang enak sih keren banget teman-teman race replay juga bisa kalian dapatkan disini nah keren banget kan Oke kita skip saja kita bakal mencoba Wah ini ada cinematic nya lagi teman-teman ada Oh mantap sekali ada video cutscene ya Oke keren juga cakep 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 oke kita bakal Oh ini dapat carpek lagi pilihan di tengah ada yang free ini gimana cara bukanya ya kita exit aja lah Hai em change car atau next race kita coba change race atau kita bakal coba ganti mobil Ayo kita bakal coba mobil yang berikutnya atau gimana ya Oke kita bakal coba pakai yang ini Ayo luksa dan langsung saja join ke balapan kita lanjut nih kalau kita loncat ke Offroad 3 ya Iya levelnya masih terkunci jadi walaupun uangnya banyak teman-teman harus menggunakan ini nih walaupun uangnya banyak dia harus menggunakan ini teman-teman teman-teman Oh ini mobilnya nggak mau juga nih join race kebelumnya level 2 start race Oke pemobilnya nggak harus menggunakan level juga walaupun uang kalian banyak seperti yang gue bilang tadi kalau level dia belum mencapai dia belum bisa digunakan juga teman-teman Oke enggak apa-apa kita bakal langsung saja join di level kedua menggunakan Civic ini ya dengan konsep bodykit ini nih balapan Rally jalanan ini kayak lebih street street race teman-teman Hai grafiknya mantul banget gila parah kece Oh my God Hai nggak dapet tikungan guys Hai eh jangan terburu-buru teman-teman Hai ya gua nggak nge-break lagi Oh ini dia kayak game MotoGP PC dia ada replay biar nggak ketinggalan coy mantap juga nih hai 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 eh lawan di belakang kurang lebih 30m hai 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 dan setiap kali ganti atau ganti ini ganti circuit atau ganti jalanannya musimnya juga berubah ya keren sih emang mode kamera ada gue belum sempat coba karena emang rutinnya ekstrim nah ini dia ada interior juga temen-temen tapi bingung pakai kamera interior ya gue terlalu apa sih namanya udah terlalu jago jadi susah cuy nah dibalik di salib cuy Oke tetap kasih Oh my god Hai ini nih ini berapa kali lab ya Oh ada progressnya di pojok kanan atas udah sudah mau selesai kok 88 persen Hai posisi ke-1 dari empat pembalap ya lumayan ya ini dia nah oke guys mantap sekali buat temen-temen yang mau coba game-nya silahkan aja cek di deskripsi dan terima kasih buat sudah menonton jangan lupa buat kasih like komen subscribe game apalagi teman-teman tinggal komen kita ketemu di video berikutnya thanks for watching sudah next time and bye bye